Halo Aries, Hai Aries Halo juga ya, crosswatcher yang lagi mantau Aries Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya percat Aries Jadi bisa cocok bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa, ambil yang bermanfaat ya Dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silahkan hubungi kontak di deskripsi video ini Begitu Oke langsung aja kita mau cek energi Aries, siapapun ada kaitan dengan Aries Energi bulan November 2023 Oke, tadaaa Wah, Libra Gemini, Aquarius Aries Leu Sagittarius Yang kuat Virgo Kemudian Yang kuat Sagittarius, Aries ya Taurus juga kuat Sama Libra ya Itu kuat, bisa energi aja Oke Jadi ini bisa kamu, bisa dia, bisa vice versa Kalau memang ini kamu, di bulan November 2023 Wah Ini ada emosional yang akan menggebu-gebu Duar gitu Ada emosional yang akan naik ya Di bulan November Jadi kamu harus jaga emosionalmu Harus jaga kestabilan emosimu Apa-apa Jangan mudah terpancing Jangan mudah terpancing drama Jangan mudah terpancing nafsu Jangan mudah terpancing nafsu Jangan mudah terpancing emosi Jangan mudah terpancing lah Jangan mudah terkecoh Ya, seperti itu Jadi di November banyak-banyak tenangkan dirimu Tenangkan dirimu itu kayak ya tarik nafas, lepas Tarik nafas, lepas ya Atau udahlah sabar, sabar, sabar Ya walaupun dalam hati Ya terkadang kita gak sabaran begitu Terus di November Sebenarnya Kalau aku lihat ya Kamu ini punya perasaan yang sama dengan seseorang Kamu sama-sama suka, sama-sama cinta dengan dia Tapi entah kenapa ya Apakah Ada yang lain ini Ada yang lain yang dipikirin Jadi kayak Ah udahlah, diam aja Pasif aja Atau menjauh saja Begitu Jadi kayak Ya udah Let go Lepaskan Memang ini beberapa Di antara kalian Fokusnya Membangun hidup ya Membangun hidup Membangun impian Membangun cita-cita Atau ingin membangun masa depan Atau apa gitu ya Aku rasanya Ya Apalagi Aries ya Aries itu Kalau udah punya keinginan ya Itu Seperti itu Cuma Ini aku ngerasanya Ya mungkin karena ada Pernah terluka Ada pernah kecewa ya Jadi kayak Ya gimana ya Aku pernah kecewa Aku pernah Pernah terluka gitu Sama drama-dramanya dia Drama-dramanya mereka Jadi ya udah Aku move on Ya Aku fokus ke depan Bangun masa depanku Atau apa gitu ya Ya pokoknya hidup Nggak hanya tentang dia Nggak hanya tentang mereka Begitu Oke kita lihat lagi ya Oke kita lihat lagi ya Oke Aries Libra ya Gemini Aquarius Libra Wah Yang kuat Aquarius Libra Itu kuat ya Kemudian yang kuat Sagittarius ya Leo Itu kuat juga Iya Leo ya Ada juga Capricorn Pisces ya Cancer Scorpio Banyak juga ya Tapi ini Yang kuat Lebih ke Pisces ya Aku lihat ya Oke Jadi bulan November ya 2023 Sebenarnya ini ada Menggebu-gebu juga nih Sama kamu Makanya aku ngerasa Ada punya perasaan yang sama Punya energi hampir sama Sama-sama suka Sama-sama menggebu-gebu Makanya drama-drama gitu ya Seperti itu Duh berapa ini ada Konflik batin Ada yang memang berkonflik Ada yang memang Kayak apa ya Ya gitu Orangnya Kenapa sih Ngajak ribut 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 Drama 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 Gak habis-habis ya Gitu Tapi orang ini Berharap loh Sama kamu Ada yang Berharap Banget sama kamu Kayak apa ya Kamulah bintangku Kamulah Dambaanku Kamulah keinginanku Tapi ya Orang ini lumayan Gengsi ya Atau Sangat gengsi juga Untuk terbuka Mungkin dia ngerasa Gimana ya Kalau aku Aku ternyata yang Baper sendirian Aku ternyata yang Bucin sendirian Itu kan gak enak Gitu ya Ya mungkin orang ini Punya trust issue Tidak mudah percaya Gitu Atau Tidak yakin Apa iya Kita ini Punya kadar cinta yang sama Apa iya Kita punya Kadar Perasaan yang sama Ya Jangan-jangan Aku yang Lebih cinta Jangan-jangan Aku lebih bucin Bisa Apakah Aries Begitu Atau Orang yang dealing Sama Aries Ada yang ngerasanya Aku tuh Maunya seimbang Aku maunya Kayak Kayak apa ya Ya kali Aku bucin sendirian Ya kali Aku berjuang sendirian Gitu Ya ada Seperti itu Cuma Apa ya Karena trust issue Tidak mudah percaya Begitu Akhirnya Memilih Melepaskan Udah Kamu move on kan Aku juga move on Kamu mau let go Aku let go Kamu mau ngejauh Ya aku ngejauh Gitu Gak habis-habis ya Tapi Orang ini Tetep perhatikan Kamu ya Dia tetep loh Kayak Mata-mata kamu lah Dia nyari tau kamu Kira-kira Kamu masih disana Gak ya Kamu Kamu itu Masih cinta gak ya Masih sayang gak ya Sama aku Atau apa gitu ya Kira-kira hatimu Masih buat aku gak ya Kamu masih tertarik gak ya Sama aku Nah Sebenernya penasaran sih Ada juga penasaran Nama hidupmu Ada yang penasaran gitu Kira-kira bagaimana Kabarmu Keadaanmu Ya Ada seperti itu ya Oke Sebenernya ya Orang ini Walaupun Ada yang cuek Ada yang diam Tapi ada nih Punya perasaan Sangat dalam Sama kamu Kayak Apa ya Berharap gitu Sama dirimu Andai kamu tau ya Cuma gimana ya Ada disini Punya gengsi Sangat besar Ya Merasa So iya aja gitu Merasa kayak Ya aku lebih lah Atau Ya Banyak yang Mau sama aku Ada yang lain lah Selain kamu Atau gimana gitu ya Jadi kayak Angkuh ya Sombong Itu Kita lihat lagi Oke November ini Kamu misterius banget ya Jadi Kamu ini misterius ya Ya karena hidupmu misterius Ya Hidupmu ini banyak misteri Banyak teka-teki Banyak hal-hal yang kayak Harus dipecahkan sendiri ya Mungkin kamu ngerasa Banyak nyari tau Banyak penasaran gitu Kenapa hidupku begini Kenapa hidupku begitu ya Ada misteri Ada teka-teki Yang kamu rasakan Di hidup ini ya Jadi kamu banyak diam Banyak menelaas sendiri Banyak mempelajari sendiri Ya kamu jadi misterius ya Kamu juga bikin batasan Membatasi diri gitu ya Ibarat kayak Ya Gak semua orang harus direspon Gak semua orang harus diladeni gitu Kamu hanya welcome Kamu hanya menerima hal-hal yang manis ya Hal-hal yang gemoy Hal-hal yang Asyik ya Yang seru gitu Ya mungkin kamu rasa Apa ya Ada sih hal-hal membosankan ya Yang kamu rasakan Kalau membosankan Atau apa Drama Kamu skip gitu Kamu lewatkan Tapi kalau ada hal-hal Manis Membahagiakan Menyenangkan Ya kamu Ya kamu mau sih Gitu Oke Cuma di November Kamu harus punya kesadaran ya Kamu harus sadar Apa yang ditabur Itu yang dituai Ya Yang kamu pancarkan Itu yang kamu pantulkan Eh Maksudnya gini Yang kamu pancarkan Itu yang Dipantulkan Ke kamu Itu loh Misalnya kamu Bersikap misterius Yaudah Yang dipantulkan Ke kamu pun Yang misterius ya Atau kamu Bersikap gak jelas Ya akhirnya Yang datang gak jelas Gitu Atau apa ya Kamu keras ya Orang jadi keras Sama kamu Kamu Kalau kamu Cuek banget Ya Ada nanti Cuek banget Sama kamu Jadi kayak Hati-hati dengan Energi diri sendiri ya Ada beberapa Harus punya Kesadaran Kayak Ya bikin batasan Gitu ya Kita membatasi diri Ini berlebihan gak sih Apa wajar-wajar aja Nah itu dilihat Gitu Kalau kita rasa Bikin batasan yang sehat Yang normal Yang wajar Itu gak apa-apa sih Tapi kalau Batasi diri berlebihan Terlalu keras Sama diri sendiri Akhirnya keras Sama orang Akhirnya ya Orang jadi Bersikap aneh Sama kita Itu Oke Dan banyak istirahat Ini berapa yang Fokus kerja Cari duit 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 Atau kerja 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 Banyak istirahat Jaga kesehatanmu Itu loh guys Oke Terus apa ya Kerjaan Yang kamu kerjakan Wah Wah bagus ya Ini ada kalian Akan memetik Hasil kerja keras Akan memetik Hasil dari Usahamu Selama ini Mungkin aja sih Bagus ya Hasil Perjuanganmu Bulan ini Tapi kamu Baper ya Kamu sensitif Banget ini Mungkin beberapa Merasa Kayak Ada yang Belum Memuaskan ya Ya mungkin Ada yang ngerasa Kayak Kalau aku sih Belum puas Banget ya Sama hasilnya Aku belum puas Gitu Bulan ini ya Beginilah Begitulah Hasilnya Cuma disini Diingatkan Banyak-banyak Bersyukur ya Iya Banyak-banyak Bersyukur Kalau kamu Mensyukuri Mulai dari Yang terkecil Kamu akan Dipercayakan Yang lebih besar Kamu akan Dipercayakan Yang terbesar Mungkin Nantinya Ya Jadi hidup itu Seperti itu ya Oke Dan ini Dikatakan Banyak-banyak Dengar Intuisimu Dengar kata hatimu Firasatmu ya Tapi hati-hati Dengan Jalan pikiranmu sendiri Karena Kita harus belajar Yang kita dengar ini Intuisi Atau jalan pikiran Kita sendiri Yang kamu dengar itu Intuisi Atau perasaanmu sendiri Jadi harus hati-hati Ya Misalnya Aku harus ngapain ya Kerjaku gimana ya Berusaha gimana ya Kedepannya Ya dengar Intuisimu Ya Jangan jalan pikiranmu sendiri Doang Gitu Ya mendengar Intuisi Itu caranya Banyak menyendiri Banyak meditasi Berdoa Ya banyak Dekatkan diri ya Ke Tuhan Ke semesta Supaya terasa itu Petunjuk Tuhan itu Bagian yang mana Gitu Maksudnya Ya supaya kamu tahu Ini yang Dirasakan Intuisimu Itu yang mana Ya Mana sih yang benar-benar Suara dari Tuhan Suara dari semesta Mana yang kayak Cuma pikiran aku aja Nah Itu harus dibedain Supaya lancar sih Supaya lancar yang kamu kerjakan Yang kamu usahakan Begitu Oke Terus apa ya Aku ngerasa Sebenarnya Gak ada yang sia-sia ya Kalau kamu berusaha Berjuang gitu Karena ini pelan-pelan Tapi pasti Ya ada perkembangan Ada kemajuan ya Untuk kerja kerasmu ini Di bulan November Kita lihat lagi ya Keuangan Oke Bimbang Ragu ya Ada yang kepikiran banget Sih Soal uang ya Soal duit Cuma ini kayak Kamu itu Tidak menyerah ya Kamu tidak menyerah ini Kamu tidak putus asa Jadi kayak Yaudah maju terus Ayo maju Pantang mundur ya Apalagi Aries Wah Apa itu menyerah ya Gak ada tuh Kamusnya Aries ya Menyerah Menyerah Apa itu menyerah Jadi ya Jadi ya maju terus lah Semangat lah Aku ngerasa Namanya hidup ya Pasang surut itu ada Naik turun Naik turun Soal keuangan itu Ya pastilah ada Jadi kalau misalnya Ya awal-awal Kayak Ngedown Ngedrop Soal keuangan Ini Pelan-pelan naik ya Aku lihatnya Ya kalau kamu sabar Bertekun Lebih berusaha lagi Berjuang lagi Ini ada Buah dari kesabaranmu ya Ada nih Pelan-pelan Pelan-pelan Tapi pasti Ada kemajuan Ada perkembangan Soal keuangan Ya Jadi optimis lah Optimis aja Semua akan baik-baik aja Dan jangan terjebak ya Sama pikiranmu sendiri Kayak aku bilang tadi sih Jangan terjebak Sama pola pikiranmu sendiri Karena aku ngerasa Ini juga memang Bulan ini Banyak kebutuhan Banyak keperluan ya Bahkan ada nanti Biaya tidak terduga gitu Yang kamu rasa Ada uangku segini ya Cukup lah ya Bulan ini Tapi ternyata Ada lagi nanti Keperluan lah Kebutuhan lah Tidak terduga lah Gitu Ya aku sih ngerasanya Dijalani aja Gitu Dijalani ya Yang penting kamu manajemen Kamu mengelola uang dengan baik Dengan teratur Disiplin Terus sabar ya Sabar gitu Kayak Ya mungkin saat ini Utamakan dulu Memenuhi kebutuhan Baru nanti fokus ke Keinginan Karena kebutuhan Sama keinginan Itu beda ya Ya mungkin pelan-pelan Dulu lah Fokusnya ke Kebutuhan dulu Baru nanti Keinginan Ya Semua bisa sih Terwujud satu per satu Ya Kamu sabar aja Gitu Oke Sampai sini dulu ya Aries Ini beberapa saja Yang cocok Bisa vice versa Kurang lebihnya Mohon maaf ya Terima kasih Sudah nonton video ini Kalau kamu suka Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe Jangan lupa di komen Daaah Jangan lupa di komen